Saudari dan Saudara yang terkasih, Perempuan membawa rempah-rempah ke kubur, tetapi mereka sedikit khawatir bahwa perjalanan mereka akan menjadi perjalanan yang sia-sia karena batu besar memblok jalan mereka ke kubur. Perjalanan sia-sia para perempuan itu adalah juga perjalanan kita. Seringkali kita berjalan seperti menuju kesiasiaan. Dalam perjalanan kita sering menghadapi batu besar yang menghadang. Keindahan ciptaan dihadang oleh tragedi dosa perang. Kemerdekaan dari perbudakan dihadang ketidakpercayaan akan perjanjian. Janji baik para nabi dihadang oleh litani pendapat yang berbeda dari manusia. Demikian juga dalam sejarah gereja dan sejarah dari setiap orang dari kita. Kita sering berhadapan dengan batu besar. Keinginan untuk melayani dihadang oleh penyakit. Saudara-saudari, betapa hari ini kita mengerti bahwa jalan kita tidak sia-sia. Kita tidak dihadang oleh batu penutup kubur. Satu kalimat yang mengejutkan perempuan dan mengubah sejarah. Mengapa kamu mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati? Mengapa kamu berpikir bahwa sengsara Yesus akan sia-sia? Dia yang kamu cari tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dia telah meninggalkan kubur. Mengapa kamu bertindak seperti orang yang tidak punya pengharapan? Mengapa kalian keliru dan bertindak salah? Pergi ke kubur berarti lupa akan perkataan Yesus. Yang pernah mengatakan, Anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan, Dan pada hari ketiga, Bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Pascah adalah pesta dan sukacita Atas terbukanya batu penutup kubur. Batu itu digeser ke samping. Allah lewat suruhannya, Menggeser batu-batu yang lebih keras, Dan juga menggeser dan membuat batu-batu pengharapan kita jatuh. Batu-batu keras itu adalah kematian, Dosa, ketakutan, dan hal-hal keduniaan. Itu digeser oleh Allah. Sejarah manusia tidak berakhir di depan sebuah batu penutup makam. Karena hari ini manusia berjumpa dengan batu hidup, Yakni Kristus yang bangkit. Kita sebagai gereja juga dibangun atas batu-batu hidup. Bahkan ketika kita kehilangan pengharapan, Dan mencoba mengadili segalanya dalam terang kekeliruan, Allah datang dan membuat segala sesuatu baru. Dan untuk mengobati setiap kekecewaan kita. Malam ini, Setiap orang dari kita dipanggil untuk menemukan kembali pengharapan Dalam Kristus yang bangkit. Seorang yang memutar kembali dari hati kita batu-batu yang berat. Maka marilah kita pertama-tama bertanya, Jenis batu apa yang ada dalam diri saya yang harus digeser? Dan apa lama batu itu? Seringkali bahwa apa yang memblok pengharapan adalah batu yang membuat kita kehilangan semangat. Sering kita berpikir bahwa segala sesuatu akan lebih buruk. Dan hal yang lebih buruk ini tidak akan berakhir. Dengan ini kita berpikir bahwa kematian lebih kuat daripada kehidupan. Sering kita menjadi orang sinis, apatis, negatif, dan kurang berpengharapan. Batu kekecewaan yang diletakkan di atas batu sinis Menjadi monumen ketidakpuasan dan tanpa pengharapan. Hidup bisa menjadi litani keluhan dan kita jatuh pada sakit rohani. Dalam suasana seperti ini, sekali lagi kita mendengar pertanyaan pasca. Mengapa kamu mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati? Mencari orang hidup di tengah-tengah orang mati Berarti lupa akan perkataan Yesus yang pernah mengatakan Anak manusia akan diserahkan kepada tangan pendosa Disalibkan dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Lupa akan perkataan Yesus yang pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Mata para murid, mata perempuan menyaksikan pengadilan, penyalipan, dan penguburan. Dan ini jauh-jauh hari beberapa kali dikatakan oleh Yesus. Dan dalam perkataan Yesus itu dikatakan Dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Jadi, mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Saudara-saudari, ada betul lain yang sering berlabuh dalam hati manusia Dosa Dosa itu menggoda Dosa menjanjikan sesuatu yang mudah dan cepat, instan Dosa itu menjanjikan kemakmuran dan kesuksesan Tetapi kemudian meninggalkan kematian Dosa adalah mencari orang hidup di antara orang mati Mengapa kamu mencari orang hidup di antara orang mati? Mari kita kembali kepada cerita tentang perempuan yang pergi ke kubur Yesus Mereka dihentikan oleh keheranan di hadapan batu penutup maghapam yang telah bergeser Melihat malaikat, mereka berdiri Dan Injil mengatakan kepada kita Mereka ketakutan Menunduk dan melihat ke tanah Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melihat ke atas Mereka selain ketakutan Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melihat ke atas Dan kita sering melakukan hal yang sama dengan perempuan itu Lupa kita akan perkataan Yesus Mereka yang lupa akan perkataan Yesus Pergi ke kubur Allah memanggil kita untuk bangun Untuk mendengarkan sabdanya Untuk melihat ke atas Dan untuk menyadari Bahwa kita dicipta dari atas bukan dari bawah Kita mau menjalani bukit kehidupan dan bukan lembah kematian Allah meminta kita untuk melihat hidup Sebagaimana dia melihat hidup Allah meminta kita untuk melihat Sebagaimana dia melihat Karena dia selalu melihat Dalam diri ciptaannya Keindahan The beauty Dalam diri pendosa Dia melihat Anak Putra dan putri Yang perlu diperbaiki Dalam kematian Saudara-saudari Dihidupkan kembali Dalam kesedihan hati Dihidupkan Dan digairahkan kembali Yesus Esos Yang mengubah kematian Menjadi kehidupan Dengan dia kita juga dapat Mengalami pasca Mengubah hidup Dari berpusat pada diri sendiri Kepada Kesatuan Dari penghancuran Kepada penghiburan Dari perang Kepada damai Dari ketakutan Kepada kepercayaan Mari kita tidak memandang Ketanah Karena ketakutan Atau karena rasa malu Tetapi mengangkat Wajah Menatap Kristus Yang bangkit Tetapannya Memenuhi kita Dengan harapan Tetapan yang Mengisyaratkan Bahwa kita Dicintai Bahwa betapa banyak pun kita Melakukan kegagalan Dan dosa Kasihnya kepada kita Tidak akan Berubah Apakah dalam hidup kita Kita mengarahkan pendangan Kepada dia yang bangkit Mengapa kamu Mencari orang hidup Di tengah-tengah orang mati Bertanyaan ini Didengar Oleh perempuan Yang diikuti Oleh kalimat Ingatlah Apa yang dia katakan Kepada kamu Ketika kamu Masih bersama Dengan dia Di Galidea Perempuan-perempuan ini Kehilangan pengharapan Ketika mereka Tidak mengingat Perkataan Yesus Yang dia ungkapkan Ketika mereka Berada bersama Di Galidea Sambil Merupakan Kenangan Dan perkataan Yesus Mereka Mengarahkan Pandangan Kekubur Ketika mereka Merupakan Perkataan Yesus Mereka berjalan Kekubur Orang yang Merupakan Kata-kata Yesus Sedang Berpaling Dan berjalan Menuju Kubur Sedara-saudari Iman Selalu membutuhkan Kembali Ke Galilea Kembali Ke Galilea Untuk mengingat Perjumpaan Pertama Dengan Yesus Untuk mengingat Cinta pertama Kepada Yesus Untuk mengingat Yesus Untuk kembali Kepadanya Dengan seluruh Jiwa Dan hati Mengarahkan Pandangan Atau berpaling Kepada cinta Yang hidup Dalam diri Tuhan Adalah Hal yang Mendasar Dalam hidup Hari ini Mari kita Ingat Bagaimana Dan kapan Yesus Pertama kali Memanggil Kita Bagaimana Dia mengubah Kegelapan Hati kita Mengubah Penolakan Kita Mengubah Dosa kita Dan bagaimana Dia Menyentuh Hati kita Dengan Sabdanya Mengapa Kamu Mencari Orang hidup Diantara Orang mati Saudara Saudari Mari kita Kembali Ke Galilea Perempuan Yang mengingat Yesus Tidak Akan Kembali Ke kubur Paskah Mengajarkan Kita Bahwa Orang Beriman Jangan Berlama Lama Dikubur Karena Kita Dipanggil Untuk Berjalan Dengan Sang Hidup Yakni Yesus Yang Bangkit Mari kita Tanya Diri Saudara Saudari Apakah Kita Memberi Tempat Bagi Raja Kehidupan Menjadi Pusat Kehidupan Kita Mari kita Kembali Ke Galilea Bukan Kekuburan Mari kita Ingat Sabda Yesus Bukan Dia Yang Tergeletak Di kubur Bersama Bersama Kita Akan Dibangkitkan Amin Akan Bero Bersama Bersama Bersama